Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal pengetahuan islam Kali ini kita akan membahas Keistimewaan 21 binatang Yang disebut dalam Al-Quran Dalam kitab suci umat islam Al-Quran banyak disebutkan nama-nama binatang Baik binatang bertulang belakang Maupun binatang tanpa tulang belakang Dari yang berukuran kecil Sampai yang berukuran besar Nama-nama binatang tersebut Diakini umat islam disebutkan Sebagai bahan pelajaran Untuk kebaikan manusia Dalam menjalani kehidupan di dunia ini Seiring kemajuan zaman Banyak ilmuwan yang meneliti binatang Yang disebutkan dalam Al-Quran Dan menemukan banyak Keistimewaan pada binatang tersebut Berikut ini Nama-nama binatang Yang disebutkan dalam Al-Quran Dan keistimewaannya Pertama Untah Binatang yang dijuluki Kendaraan padang pasir ini Terdapat dalam Al-Quran Pada surah Al-Gashiyah Ayat 17 Keistimewaan unta ialah Didesain bertahan hidup Di cuaca yang ekstrim Di padang pasir Ketika badai pasir menerpah Kelopak matanya yang transparan Menjadikannya tetap bisa Mengamati keadaan sekitar Walaupun matanya tertutup Hidungnya pun Didesain memiliki penutup khusus Agar debu dan pasir Tidak mengganggu pernafasannya Kemampuannya meminum air Hingga sepertiga tubuhnya Dalam waktu relatif cepat Dan persediaan lemak Dipunuknya Hingga 40 kilogram Menjadikannya mampu bertahan hidup 8 hari Dalam suhu 50 derajat Celcius Kedua Lalat Serangga ini disebutkan Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 73 Lalat memiliki kepandayan Merubah arah secara cepat Saat terbang Oleh karena itu Begitu sulit Menebak arah terbang lalat Kemampuan terbangnya Sangat ajaib Serangga ini Dapat terbang ke arah Mana saja Tanpa takut terpengaruh Oleh arah Dan kecepatan angin Dalam melakukan manuver Lalat bisa secara tiba-tiba Mengubah arah Ke segala penjuru Tanpa mengurangi kecepatan Ketiga Burung gagak Disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 31 Penelitian modern Akhir-akhir ini Baru menyadari Jika burung gagak Ternyata memiliki Kecerdasan Di atas rata-rata Binatang lainnya Yang sebelumnya Dikenal cerdas Seperti anjing Lumba-lumba Gajah Serta si panse Kecerdasan burung ini Telah menarik perhatian Para ilmuwan Untuk menelitinya Lebih lanjut Melalui serangkaian Percobaan Hasilnya Diketahui burung ini Sangat kreatif Menggunakan logikanya Untuk memecahkan Masalah Keempat Kuda Disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat Kuda adalah Binatang yang gesit Lincah Dan tangguh Untuk menjelajah Berbagai medan Di permukaan Bumi ini Hampir seluruh Bangsa di dunia ini Menjadikan kuda Sebagai kendaraan Perang mereka Allah SWT Telah merancang Tubuh kuda Dengan kokoh Dan berimbang Untuk menopang Ketika dia berlari cepat Agar tidak mudah Terjerembap Sementara Bentuk lekuk Tubuhnya Yang proporsional Sangat nyaman Untuk dikendarai Bahkan Menurut penelitian Dapat memberi Efek bagus Bagi kesehatan Punggung Penunggangnya Kelima Rayap Disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Namal Keistimewaan Rayap Sanggup menembus Tembok Yang tebal Dan melubangi Benda-benda keras Seperti plastik Untuk mencapai Sasarannya Uniknya Pekerjaan Yang sulit ini Dilakukan oleh Rayap-rayap Pekerja Yang ternyata Buta Keenam Burung Hudhud Disebutkan Dalam Al-Quran Surah An-Namal Burung Hudhud Memiliki Kemampuan Fisik Dan daya Ingat Jelajah Yang mumpuni Untuk Melanglang Angkasa Bermil-mil Jauhnya Dengan Sistem Navigasi Canggih Agar Tidak Tersesat Dan Bisa Kembali Dengan Selamat Ketujuh Laba-laba Di dalam surah Al-Ankabut Ayat 41 Sebuah fakta Mengejutkan Diungkap oleh Ilmuwan modern Benang laba-laba Yang tampak Rapuh itu Ternyata Lebih kuat Dari baja Sekalipun Delapan Lebah Disebutkan Dalam surat An-Nahl Serangga Penghasil Madu Ini Sering Dijadikan Permisalan Sebagai Orang Salih Dimana Ia Mengambil Yang Baik-baik Dan Mengeluarkan Yang Baik-baik Pula Dalam Al-Quran Nama Lebah Dijadikan Sebuah Nama Surat Yakni Surat An-Nahl Dalam Surat Ini Allah Subhanahu Ta'ala Mewahyukan Kepada Lebah Untuk Membuat Sarang-Sarang Di Perbukitan Pepohonan Dan Bangunan-bangunan Yang Dibuat Manusia Dan Lebah Menatinya Sembilan Semut Disebutkan Dalam Al-Quran Surah An-Namal Semut Merupakan Satu-satunya Binatang Selain Manusia Yang Dapat Berperang Dengan Kelompok Yang Terorganisasi Secara Kompleks Melawan Kelompok Lain Yang Juga Terorganisir Mereka Berperang Untuk Mendapatkan Teritori Atau Sumber Makanan Dari Koloni Semut Lainnya Terkadang Peperangan Ini Berakhir Pada Kekalahan Total Satu Pihak Sehingga Semut Yang Masih Hidup Akan Dari Dari Budak Budak Untuk Bekerja Di Koloni Yang Menang Sepuluh Anjing Disebutkan Dalam Surah Al-A'raf Ayat 176 Anjing Dikenal Hewan Cerdas Daya Penciumannya Hebat Dan Bisa Diandalkan Manusia Untuk Membantu Pekerjaan Mereka Namun Umat Muslim Dilarang Untuk Menyentuh Air Liurnya Dalam Sebuah Penelitian Air Liur Anjing Ini Adalah Tempat Keluarnya Keringat Sehingga Semua Bakteri Mengumpul Di Lidahnya Air Liur Anjing Ini Dari Jenis Apapun Berbahaya Bagi Manusia Karena Mengandung Berbagai Jenis Bakteri Patogen 11 Keledai Disebutkan Dalam Surah Al-Jumu'ah Ayat 5 Di Ayat Ini Allah Subhanahu Ta'ala Menyebutkan Keledai Adalah Simbol Kebodohan Oleh Karena Itu Manusia Harus Mengambil Pelajaran Agar Tidak Memiliki Sikap Hidup Seperti Keledai Namun Demikian Keledai Juga Diberikan Kelebihan Keju Dari Susu Keledai Dari Pertanakan Jazafika Special Nature Research Serbia Disebut-sebut Merupakan Yang Termahal Di Dunia Konon Ratu Cleopatra Juga Dikabarkan Menggunakan Susu Keledai Untuk Merawat Keindahan Kulitnya 12. Katak Dalam Surah Al-A'aruf Ayat 133 Dalam Sebuah Penelitian Katak Tidak Akan Mati Meskipun Dibekukan Dalam Dalam Keadaan Denyut Jantung Penapasan Dan Sirkulasi Darahnya Sama Sekali Berhenti Serta Tidak Menunjukkan Tanda-tanda Kehidupan Katak Tetap Bisa Hidup Kembali Saat S Sudah Mencair Hal Ini Terjadi Karena Ketika Tubuhnya Membeku Katak Memiliki Kemampuan Membuat Banyak Glukosa Konsentrasi Glukosa Yang Tinggi Pada Katak Akan Mencegah Air Keluar Dari Sel Dan Mencegah Terjadinya Penyusutan Glukosa Yang Tinggi Juga Bisa Menurunkan Titik Beku Sehingga Hanya Sedikit Cairan Tubuh Yang Berubah Menjadi S 13 Kutu Dalam Surah Dan Ayat Yang Sama Yaitu Al-A'roh Ayat 133 Meski Bentuk Tubuhnya Kecil Kutu Ternyata Memiliki Keistimewaan Yang Luar Biasa Kutu Mampu Melompat Melebihi 100x Tinggi Badannya Sebanding Dengan Manusia Yang Dapat Melompat Setinggi 660 Kaki Atau 200 Meter Kemampuan Luar Biasa Ini Disebabkan Adanya Suatu Sistem Pegas Yang Terdapat Pada Kakinya Stamira Kutu Juga Luar Biasa Serangga Ini Mampu Melompat Dengan Ketinggian 100x Tinggi Tubuhnya Tidak Henti Selama Hampir 3x 24 Jam Jika Dibuat Rekor Lompatan Terbanyak Dan Tertinggi Maka Kutu Akan Menjadi Pemencah Rekor Di Muka Bumi 14 Belalang Menurut Menurut Penelitian Belalang Mengandung Protein Yang Sangat Tinggi Tak Heran Jika Di Beberapa Daerah Belalang Dijadikan Cemilan Yang Lezat Ada Banyak Jenis Belalang Di Dunia Ini Beberapa Di Antaranya Sangat Pintar Berkamuflase Menyerupai Daun Bunga Atau Ranting Tanaman Kaki Belakangnya Yang Panjang Dan Kuat Berguna Untuk Melompat Lompatan Belalang Bisa Mencapai 1,5 Meter Jauhnya Bahkan Bisa Lebih Jauh Lagi Jika Sambil Mengepakan Sayapnya 15 Serigala Disebutkan Dalam Surah Yusuf Ayat 17 Serigala Hidup Dan Berburu Dalam Kelompok Hal Yang Menajubkan Dari Serigala Adalah Loyalitas Yang Ada Di Antara Mereka Bukan Hal Aneh Bila Kita Melihat Serigala Yang Sedang Terluka Maka Serigala Lain Akan Berburu Dan Mencarikan Makan Untuknya Dan Menjaganya Hingga Sembuh Serigala Adalah Binatang Yang Setia Selain Setia Dengan Kawannya Serigala Juga Setia Dengan Pasangannya Serigala Adalah Binatang Monogami Yang Hanya Mengawini Satu Lawan Jenisnya Seumur Hidupnya 16 Gajah Disebutkan Dalam Surah Alfil Kemampuan Memori Gajah Dapat Dibuktikan Dari Cara Mengingat Rute Dan Jarak Tempuh Perjalanan Mereka Mengingat Anggota Satu Koloni Serta Kemampuan Membedakan Panggilan Untuk Masing-masing Gajah Lainnya Gajah Dapat Memanggil Gajah Lainnya Dalam Jarak Berkilo Kilometer Panggilan Tersebut Bisa Melalui Teriakan Yang Cukup Keras Atau Dengan Panggilan Melalui Tanah 17 Nyamuk Disebutkan Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 26 Konstruksi Tubuh Nyamuk Terbuat Dari Bahan Khusus Yang Sangat Ringan Hal Ini Memudahkan Mereka Terbang Dengan Kecepatan Tinggi Nyamuk Terbang Dengan Sistem Penginderaan Khususus Untuk Mendeteksi Tempat Mangsanya Dengan Sistem Tersebut Nyamuk Menyerupai Pesawat Tempur Yang Dipersenjatai Alat Pelacak Panas Gas Kelembapan Dan Bau Bahkan Serangga Ini Mampu Melihat Sesuai Dengan Suhu Sehingga Mereka Dapat Menemukan Mangsa Dalam Kegelapan 18 Ikan Ikan Paus Disebutkan Dalam Surah Asyafat Ayat 139 Hingga 145 Sirip Paus Yang Berpunggung Bungkuk Sangat Efisien Dalam Mendorong Paus Untuk Bergerak Meskipun Ikan Ini Berukuran Sangat Besar Sebuah Desain Yang Tepat Untuk Berenang Bagi Paus Efisiensi Hidrodinamik Terjadi Karena Adanya Tuberkulum Dari Sirip Ikan Ini Hal Inilah Yang Mengilhami Biomekanik Frank Fisk Memasukkan Desain Dalam Bilah Turbin Angin Hasilnya Produksi Energi Yang Lebih Banyak Dan Lebih Sedikit Suara Pada Kecepatan Rendah 19 Ular Disebutkan Dalam Surah Toha Ayat 65 Hingga 71 Di Dunia Ini Terdapat Ribuan Jenis Ular Yang Berbisa Maupun Tidak Berbisa Banyak Ilmuwan Yang Meneliti Berbagai Jenis Ular Untuk Kepentingan Manusia Bisa Ular Juga Dijadikan Sebagai Obat 20 Sapi Disebutkan Dalam surah Al-Baqoroh Sapi 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 Mempunyai Daya Penciuman Yang Sangat Tajam Dan Mampu Mencium Sesuatu Yang Berjarak 8 Kilometer Jauhnya Sapi Sapi Dapat Mendengar Suara Dengan Frekuensi Lebih Rendah Atau Lebih Tinggi Dari Yang Manusia Bisa Dengar Hebatnya Di Tanah Berlumpur Sapi Bisa Berlari Lebih Cepat Daripada Kuda Hal Ini Karena Kuku Kakinya Yang Melebar Sehingga Tidak Mudah Terbenam Kedalam Lumpur Yang Terakhir 21 Yaitu Domba Disebutkan Dalam Surah Asyafat Ayat 102 Hingga 107 Seperti Binatang Ternak Lainnya Domba Juga Termasuk Hewan Sosial Mereka Suka Bergerombol Saat Mencari Makan Namun Tidak Seperti Sapi Domba Lebih Selektif Memilih Rumput Untuk Dimakannya Mereka Memilih Yang Segar Segar Dan Menghindari Yang Terkontaminasi Racun Domba Memiliki Visual 270 Derajat Sehingga Ia Tidak Perlu Menengok Untuk Mengetahui Yang Ada Di Belakangnya Hal Ini Karena Posisi Penglihatannya Yang Menyamping Domba Memiliki Daya Ingat Mumpuni Mereka Mengenali Wajah Teman Temannya Dan Juga Manusia Semoga Informasi Ini Dapat Menambah Pengetahuan Kita Tentang Islam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh